Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di video tutorial kali ini, saya akan share cara untuk membuat hyperlink antar worksheet atau lembaran kerja di Microsoft Excel ya. Contohnya seperti ini ya, begitu kita klik tulisan korelasi ini, akan langsung ke sheet yang kita inginkan. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita juga bisa membuat kotak ataupun text box yang ada di hyperlinknya. Contoh misalnya yang Moving Average ini, kita klik langsung ke sheet yang akan kita inginkan. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Budi Tutorials ini dan klik juga loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, kita mulai. Oke, disini sudah saya buatkan contohnya ya. Ada 3 sheet. Satu itu adalah sheet menu, sheet korelasi, kemudian sheet Moving Average. Kita akan membuat hyperlink di sheet menu ini yang bisa menghubungkan sheet korelasi dan sheet Moving Average ini ya. Kita ketik dulu, judulnya misalnya, analisis. Statistik di Excel misalnya. Kemudian ada korelasi, kemudian Moving Average. Oke, untuk membuat linknya ini, kita klik cell yang akan kita buatkan linknya, kemudian kita klik kanan, kemudian di klik kanan ini kita pilih link ya. Kemudian disini kita lihat ada cell reference ini ya, menu korelasi dan Moving Average. Nah, kita klik korelasi ini ya, sheet korelasi yang akan kita pilih nanti, kemudian kita klik OK. Nah, untuk yang Moving Average ini juga sama, kita seleksi cell Moving Average ini, kemudian kita klik kanan, kita ke link, kemudian kita seleksi Moving Average. Nah, kita klik OK. Oke, nah kita coba ya, kita klik korelasi ini. Nah, akan secara otomatis Microsoft Excel akan pergi ke sheet-nya korelasi ini. Kemudian kalau misalnya kita klik cell Moving Average ini. Nah, secara otomatis Excel juga akan pergi ke sheet-nya Moving Average ini ya. Oke. Kemudian kita coba bikin contoh yang kedua, yang kita menggunakan text box. kita klik Insert. Kemudian kita buatkan set-nya ya, kita bikin text box-nya. Kemudian kita klik Insert text box ya. Kemudian kita klik korelasi. Oke, kemudian kita buat box yang kedua. Kita Insert set yang segi 4 ini lagi. Oke, kemudian kita ketikan. Ini kotak ini untuk Moving Average. Oke, nah caranya juga cukup mudah. Sama dengan cara tadi ya. Kita seleksi kotak yang akan kita buatkan hyperlink-nya. Kemudian kita klik kanan mouse kita. Kemudian kita ke link. Ya, di link ini kita klik. Kemudian kita ke cell reference ini. Ya, yang korelasi. Kita seleksi korelasi ini. Kemudian kita klik OK. Dan begini juga ya Moving Average ya. Kita seleksi kotak Moving Average ini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik link. Nah, di sini kita seleksi Moving Average. Kemudian kita klik OK. Nah, kita coba ya. Kita klik korelasi ini. Nah, Excel akan secara otomatis ke sheet-nya korelasi ini. Kemudian kalau kita klik Moving Average ini. Excel akan secara otomatis langsung ke sheet-nya Moving Average ini. Nah, kita juga bisa menginstruksikan Excel untuk ke cell yang kita inginkan pada hyperlink tersebut. Contohnya misalnya di korelasi ya. Kita ingin begitu kita ke hyperlink-nya ini. Langsung ke cell C15 yaitu jumlah penjualan di Desember ya. Contohnya cell ini. C15 ya, kita ingat. Kemudian kita ke menu. Kita klik kanan. Kita seleksi kotaknya ini. Kemudian kita klik kanan. Kita ke Edit Link ini ya. Nah, di sini kita type the cell reference ini. Kita klik C15. Kemudian kita klik. Nah, kita coba. Kita pilih korelasi ini. Nah, Excel akan secara otomatis ke cell 15-nya sheet korelasi ini. Yang ini juga bisa. Contoh misalnya kita ingin buat yang Moving Average. Contohnya misalnya kita ingin ke cell D14 misalnya. Nah, di menu ini. Kemudian di cell-nya Moving Average ini. Kita klik kanan. Kita Edit. Keeper Link. Kemudian kita ketikan D14 ya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita coba ya. Coba kita klik Moving Average ini. Nah, secara otomatis Excel akan pergi ke cell-nya D14. Seatnya Moving Average ini. Oke, mudah-mudahan. Apabila kita ingin menyeleksi ataupun mengganti tulisannya ini. Oke, kita bisa ke cell-nya Hyperlink ini. Kemudian kita tekan mouse kita ya beberapa saat. Nah, kita lihat pointer mouse kita sudah berubah menjadi tanda plus ini ya. Ini berarti kita sudah seleksi cell Hyperlink-nya. Sehingga bisa diedit tulisannya. Nah, kita bisa tekan F2 untuk mengganti tulisannya ini. Gantikan tulisannya ini ya. Misalnya kita tambahkan Analisis. Oke. Nah, untuk menghapus Hyperlink ini juga cukup mudah. Arahkan mouse kita ke Hyperlink yang akan kita hapus. Kemudian kita klik kanan mouse kita. Kemudian kita remove Hyperlink ini. Nah, sudah remove kita lihat. Kemudian yang ini juga sama. Ya, kita arahkan mouse kita. Kemudian kita klik kanan mouse kita. Dan kita remove Hyperlink. Ya. Kemudian yang kotak ini juga sama ya. Yaitu klik kanan mouse kita. Kemudian kita remove Hyperlink ini. Oke. Oke, mudah-mudahan. Oke, demikian saja cara untuk membuat Hyperlink antar worksheet di Microsoft Excel. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, mohon like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya ya. Saya juga akan terus posting video mengenai tutorial dan tips and trick Microsoft Excel lainnya. Agar tidak ketinggalan, silakan klik button subscribe untuk berlangganan ya. Terima kasih.